Hai halo selamat datang lagi di video saya dan di channel saya Oke di video kali ini kita mau update sedikit ikan cana yang waktu itu kita beli kecil-kecil ya Red Barito dan Red Lempuyang Waktu itu kan belinya kecil-kecil banget Dan sekarang udah hampir 2 bulan lebih lah ya saya beli Dan ikan ini masih saya progress di semi outdoor Atau masih pemeliharaan di dalam rumah Cuma memang terkena sinar matahari juga ya Terkena sinar matahari langsung Jadinya cuma biasanya aja nih brother Ya disini jadi kita mau update ukuran aja sih Ukuran dan dari garis-garis hitam ya Di badannya atau barnya itulah sebutannya Jadi memang ada pembedanya nih brother Ya tuh dia tuh ikannya tuh Ada pembedanya dimana kalau misalkan sering terkena sinar matahari Berikan cana maru itu lebih kelihatan Lebih tebal nih brother Ya atau lebih tegas Ya jadi kayak lebih ini sih Kalau menurut saya ada bedanya Kalau misalkan kita melihara nya di dalam rumah Dan di outdoor tuh ada bedanya Bedanya kayak gitu tuh tuh Emang sih kalau misalkan dari sini Ini nggak terlalu kelihatan-kelihatan banget ya brother Karena ya berhubung aquarium harganya lumayan mahal Sekarang so kita pakai Ini aja dulu ya Air ini bekas air minum gitu tempatnya Tuh pakai galon Tuh ini dia Nggak terlalu kelihatan banget ya brother Cuma disini Nanti deh Kita taruh di aquarium Kalau misalkan ukurannya udah lumayan sedikit gede-gede ya Tapi kalau buat gambaran masih Inilah masih sedikit terlihat lah Tuh Nah ini dia Yang red lempuyangnya Nah waktu itu yang red barito Waktu itu kecil-kecilnya kan tiga ya Cuma berhubung waktu itu lompat Jadi ini tinggal dua Ini dia yang lempuyangnya Kalau yang baritonya tinggal dua Tuh Ini kita nggak pakai sekatan Atau kita nggak pakai aling-alingan gitu ya Jadi si ikan sama-sama bisa melihat ya Kiri kanannya Dan disini Dasarnya saya pakai itu ya Tuh Pakai karpet talang gitu Yang bagian hitamnya tuh Yang saya pakai tuh Jadi biar kayak dasaran hitam gitu ya Tuh Jadi terserah teman-teman juga sih Kalau misalkan mau pakai pasir Warna hitam boleh Kalau saya disini menggunainnya ya itu sih Biar nggak terlalu ribet-ribet banget Kalau ganti air Kalau pakai pasir Kalau di galon ini agak-agak ribet nih brother Ya Saya menggunakan pakai air biasa aja ya Bukannya air ketapang Tuh Tapi selingan sih Kadang-kadang pakai ketapang juga Tuh Tuh brother Untuk pergantian airnya memang Nggak terlalu sering-sering ya Karena memang disini Apa ya Kayak macemnya Ini kan di kena matahari ya Jadi Airnya masih lumayan bening-bening brother Oh iya disini Pakannya saya menggunain Pakan udang rebon ya brother Ya Yang waktu kemarin saya sempat videoin juga Pakai udang rebon Saya kira yang kecil-kecilnya nggak doyan Dan alhasil Malah justru Ikan yang kecil-kecilnya nih brother Yang pada doyan-doyan banget Tuh Makanya sampai Apa ya Kayak resep banget sih Ngasih makannya tuh brother Ya Udah pakannya ekonomis Dan si ikannya mau Akhirnya nggak mau gitu Tuh brother ikannya Tuh Nanti kita bakal lihat lah Bedanya Pemeliharaan di outdoor Dan Di dalam rumah gitu Nanti ada bedanya lah Tuh Ukuran ikan Masih sekitar Berapa cm sini ya Kurang lebih 14 cm Yang deh Kalau yang ini nih Ya masih aman lah ya Kalau untuk ditaruh di galon gini Masih aman Tuh Nanti kalau misalkan udah ukuran Sekitar 20 cm Baru kita pindah ke dalam Aquarium ya brother Ya Biar tempatnya Lebih leluasa Tapi Kalau misalkan Progressnya Atau pemeliharaannya Seperti ini Ini cukup lumayan lama nih brother Ya cukup lumayan lama gedenya Karena disini Kita satu Jarang ganti air Nah udah pasti nih brother Kalau misalkan ikan Jarang ganti air Itu lama gedenya brother Ya Lama gedenya Dan wadahnya juga Dari kecil Nggak terlalu gede nih Dia punya wadah Jadinya si ikan Pergerakannya Kurang leluasa Ya Jadi ikan kayak Lama gedenya juga sih Karena disini kan Emang Lagi nggak Nguber size ya Atau nggak Lagi bikin ukurannya Lebih cepat gede Enggak Jadi disini Pengen Ngebuat ikan Lebih banyak Ininya ya Cabung-cabungnya gitu Atau calon bunganya Bentar ya Oke Kayaknya cukup sekian dulu aja ya Video update-an Kali ini Dan next Selain waktu kita bakal update lagi Kita bakal lihat lagi Hasilnya seperti apa Buat teman-teman yang suka dengan video ini Jangan lupa di like Di share Dan di subscribe Dan see you Jangan lupa like